Intro Mengenang Juan Sebastian Veyron, seorang pengelana yang kuat dan berbakat Veyron tiba di Manchester United dengan kemampuan bug alien. Di MU, tak banyak pemain dengan profil seperti dirinya. Ya, mereka memang memiliki Paul Skulls yang kemudian menjilmah menjadi salah satu pemain terbaik di posisinya. Namun, Veyron memiliki level sensibilitas yang berbeda. Ada satu hal yang kontradiktif di dalam diri Veyron. Tangguh namun juga rabuh. Menyaksikan permainannya di seri A, bagi Sampdoria, Parma, dan Lazio. Kita menyaksikan penampilan yang tak sepenuhnya dapat kita mengerti. Ia tak pernah bertahan lebih dari dua musim di klub-klub tersebut. Namun, ia mampu secara instan menjadi poin penting dalam serangan tim. Dan sebenarnya, pemain seperti apa dia? Pada awalnya, ia terlihat seperti seorang gelandang tengah dengan pelindung kaki khas gelandang. Penuh determinasi dan kaos kaki yang digulung. Di pandangan kedua, kita bisa melihatnya seperti pemain nomor 10, terutama ketika ia berduet dengan Hernan Crespo di Parma, membentuk kombinasi yang berbahaya bagi lawan. Kedua pemain itu diakusisi Lazio di musim berikutnya, dan mampu membawa klub asal Roma tersebut ke titel seri A kedua mereka. Lalu, mengapa Peron tak berhasil di Old Trafford? Salah satu penyebab terbesarnya adalah gaya main di Liga Premier Inggris. Semasa waktunya di MU, dapat disadari bahwa permainan terbaiknya muncul di laga-laga Liga Champions atau di pertandingan melawan tim papan atas Liga Premier Inggris di permainan dengan level yang tinggi. Lebih lagi, kemampuan terbaik Peron keluar ketika ia berduet dengan Bill Niel di lini tengah. Pemain yang mengemban tugas defensif sepenuhnya di lini tengah, seperti layak yang Matthias Almeida di Lazio. Bersama MU, Peron kerap kali harus mengotori kakinya untuk melakukan tugas defensif, dan hal itulah yang menyebabkannya tak mampu menyatu dengan baik. Hal ini tentunya sungguh disesali, mengingat Peron di masa jayanya adalah pemain yang begitu luar biasa. Ia mampu melakukan operan dengan akurasi dan gaya seperti yang dilakukan Paul Pogba saat ini. Lebih dari itu, pada dasarnya Peron mampu menyaingi si Nedin Zidane sebagai playmaker terbaik di dunia saat itu. Memang, di tahun 2003, ia berhasil menjuarai Liga bersama Setan Merah, yang mungkin menjadi proses dari pembersihan namanya kembali. Dalam sebuah wawancara, ia mengatakan betapa ia menderita karena performanya di Manchester, dan bagaimana ia begitu kecewa karena telah mengecewakan pendukungnya. Sejak saat itu, kita semua tahu bahwa ia adalah orang yang luar biasa. Dengan perkataannya itu, memudahkan semua orang untuk lebih memahami karir sepak bolanya dan untuk melihat bagaimana ia meraih kebahagiaan dengan membahagiakan orang lain. MU sendiri tak menjadi perhentian terakhir bagi Peron. Ia masih berkelana dengan klub-klub yang berbeda. Kisah sepak bola Peron sungguh puitis. Ayahnya membawa Estudiantes ke titel juara Copa Libertadores di tahun 1968 dan Peron melakukan hal serupa di tahun 2009, menjadi pemain terbaik di turnamen tersebut. Bagi Peron, trofi tersebut teramat berarti baginya dan ia berkata sebelum laga final bahwa ia akan menukar semua trofi yang telah ia menangkan untuk trofi Copa Libertadores. Lalu kejayaan inilah yang menjadi punca karirnya. Peron bermain bagi 10 klub dalam 23 tahun karir sepak bolanya. Dan luar biasanya, ia masih sempat bermain di usia 42 tahun. Ia bisa dibilang sebagai pengelana sepak bola paling berpakat sepanjang masa. Tak banyak kita temui pesepak bola mendapatkan akhir karir yang indah seperti dirinya. Nah itulah tadi pembahasan mengenang legenda kali ini, geng. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. See you, gengs! Terima kasih. 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 Terima kasih.